Kamu cantik banget sih hari ini Wi Eh dia nge-goda gue loh guys Masa dia nge-DM aku kasih Dia DM kamu apa Wi? Dia nge-DM aku kasih lo Ayo dong katanya jalan gitu Iya semangat Vicky mah emang suka ngehargain orang Vicky Wah lu bener-bener Kan lu tau gue lagi suka sama dia Kenapa lu kasih lo sama dia Pasapasi Putus dengan kekasih bulinya Vicky Prasetyo kini genjar Dapatkan hati Dewi Persi Artis Vicky Prasetyo dikenal sebagai Salah satu artis tanah air yang kerap Berganti-ganti pasangan Bahkan Vicky Prasetyo tercatat sudah 4 kali Menikah hingga dia dijuluki Sang Gladiator Tapi dari keempat pernikahan Vicky Prasetyo Tersebut semuanya berakhir kandas Begitu saja Terakhir kalinya Vicky Prasetyo dikabarkan resmi Berpisah dengan mantan istrinya Kalina Oktarani Padahal usia pernikahan mereka belum ada sampai 1 tahun Kedati demikian Vicky Prasetyo dan Kalina Tetap memutuskan untuk berpisah setelah perempuan tersebut Keguguran calon buah hati mereka Kini setelah resmi menyadang status Duda Dan 4 kali gagal berumah tangga Tampaknya Vicky Prasetyo tidak kapok dengan pernikahan Pasalnya Vicky Prasetyo kini genjar Dikabarkan sudah menggandeng wanita baru Tidak tanggung-tanggung Gladiator tersebut menggandeng bule Berparas cantik yang berasal dari Rusia Bule cantik itu bernama Alina Karteva Atau biasa disapa Aldiona yang kini tinggal di Bali Tidak hanya sekedar pacaran saja Vicky Prasetyo baru-baru ini mengaku Akan menikah dengan kekasih bulinya tersebut Meski mereka baru 6 bulan berpacaran Sang Gladiator tersebut sudah yakin Memilih Alina sebagai istrinya Kelak Tapi keinginan Vicky Prasetyo Untuk melepas status Duda itu harus pupus begitu saja Karena kini Alina sudah kembali ke negara asalnya Berpisah dengan Vicky Prasetyo Hal ini disampaikan Vicky Prasetyo Saat menjadi bintang tamu dalam program Pagi-pagi Ambiar Trans TV Saat disinggung bagaimana perasaan Yang kini ditinggal wanita bule tersebut Vicky Prasetyo tampak biasa saja Bahkan ia sudah kembali memulai aksinya Untuk mendapatkan wanita baru lagi Sebagai pendamping hidup Salah satunya adalah Dewi Persik Kamu hari ini cantik banget sih Ungkap Vicky Prasetyo Sembadi tersenyum kepada penyanyi dangdu tersebut Mantan istri Angka Wijaya itu pun Tampak tersenyum malu-malu Mendengar pujian sang gladiator itu Eh denger dia ngegoedain gue lukes Tutor Dewi Persik Penyanyi dangdut itu mengaku Vicky Prasetyo saat ini memang cukup gencar Mendekati dirinya Masa dia ngedm aku ngasih love Terus dia ngajak aku dong jalan Lanjut Dewi Persik Vicky Prasetyo pun tampak malu Karena Dewi Persik membongkar rahasianya Yang kini tengah gencar mendekati ibu satu anak tersebut Ia pun meminta Dewi Persik untuk tidak melanjutkan Membeberkan rahasianya Kagak ih itu cuma supaya dia semangat aja Lebih lanjut Vicky Prasetyo pun diminta untuk memberikan pendapat Mengenai seorang wanita Mantan kekasih Saskia Gotik menjelaskan Wanita pada umumnya sering memakai telinga Dalam mencari pasangan hidup Karena itu ia menuturkan jika ingin melulukan hati seorang wanita Maka rayuan dan pujian menjadi salah satu cara yang paling ampuh Dewi Persik pun membenarkan hal tersebut Karena dirayu dan puja Makanya saya tiga kali gagal menikah pak Tutur Dewi Persik Vicky pun langsung menyebut dirinya Siap menjadi pria keempat yang akan Mengisi hati Dewi Persik Gak apa-apa Nanti keempat kali kamu dapat kesempurnaan yang sesungguhnya Dan itu aku Ucap Vicky Prasetyo Dewi Persik pun lagi-lagi tertawa Mendengar rayuan mantan suami Angel Elgar tersebut Kamu kalau sudah sama aku Gak bisa kemana-mana lagi kamu Tutur Dewi Persik Vicky Prasetyo Genjar dapatkan hati Dewi Persik Kirim DM hingga ngajak jalan Vicky Prasetyo baru-baru ini ketahuan Sedang mendekati penyanyi dangdut Dewi Persik Hal ini bahkan diungkap Dewi Persik secara langsung Saat Vicky Prasetyo menjadi bintang tamu Dalam program acara pagi-pagi Ambiar Trans TV Yang dibawakannya Awalnya Vicky Prasetyo langsung memuji para cantik milik Dewi Persik Begitu melihat biduan tersebut Kamu hari ini cantik banget siwi Ungkap Vicky Prasetyo Sembari tersenyum kepada penyanyi dangdut tersebut Mantan istri Angga Wijaya Putu pun Tampak tersenyum malu-malu mendengar pujian sang gladiator itu Eh, dengar dia ngegoda gue loh guys Tutur Dewi Persik Penyanyi dangdut itu mengaku Vicky Prasetyo saat itu memang cukup gencar Mendekati dirinya Masa dia nge-DM aku ngasih love Terus dia ngajak ayo dong jalan Lanjut Dewi Persik Mantan suami Angel Lelga itu memang dikenal sebagai salah satu artis tanah air yang hobi Gonta ganti pasangan Bahkan Vicky Prasetyo sudah pernah menikah empat kali Semuanya berakhir kandas begitu saja Tetapi Vicky justru tidak kapok Meski dia berkali-kali gagal Dalam berumah tangga Mantan kekasih Zazkyang Gotik itu pun masih nekat mendekati wanita lain Bahkan siap melepas status udelannya Salah satunya wanita yang kini tengah gencar didekati Vicky Prasetyo adalah Dewi Persik Vicky Prasetyo pun tampak malu karena Dewi Persik membongkar rahasianya yang kini tengah gencar mendekati ibu satu anak tersebut Ia pun meminta Dewi Persik untuk tidak lebih lanjut membeberkan rahasianya Kagak ih cuma supaya dia semangat aja Salah Vicky Prasetyo Rian Ibram yang juga didapuk sebagai presenter pagi-pagi ambiar dan itu pun tampak kaget dan cemburu mengetahui hal tersebut Seperti diketahui Rian Ibram dan Dewi Persik saat ini memang tengah gencar dijodohkan oleh netizen Hal ini lantaran netizen menilai keduanya cocok dan bisa saling mengisi kekurangan satu yang lainnya Lagi pula Dewi Persik dan Rian Ibram juga sudah menjalani persahabat selama bertahun-tahun Saat pelantun dikaya cinta itu resmi bercerai dengan Angga Wijaya Rian Ibram selalu siap mendengarkan dan menghibur Dewi Persik Kini setelah tahu Vicky Prasetyo tengah gencar mendapatkan hati Dewi Persik Rian Ibram pun tampak cemburu Vicky mah emang gak suka ngehargain orang Kalau lu tahu gue lagi suka sama dia Kenapa lu kasih love-love ke dia? Ucap Rian Ibram kepada Vicky Prasetyo Emangnya lu beneran suka sama dia? Tanya Vicky tak percaya Saat pelantun dikaya cinta itu resmi bercerai dengan Angga Wijaya Rian Ibram selalu siap mendengarkan dan menghibur Dewi Persik Kini setelah tahu Vicky Prasetyo tengah gencar mendapatkan hati Dewi Persik Rian Ibram pun tampak cemburu Vicky mah emang gak suka ngehargain orang Kan lu tahu gue lagi suka sama dia Kenapa lu kasih love-love ke dia? Ucap Rian Ibram kepada Vicky Prasetyo Emangnya lu beneran suka sama dia? Tanya Vicky Prasetyo Iya emangnya gak kelihatan? Saud Rian Ibram Haha Iya gue doain siapa tahu emang berjodoh Jaya Vicky Prasetyo soal meledek Rian Ibram Lebih lanjut Vicky Prasetyo pun menuturkan bahwa dirinya mengetahui Tanggal lahir ibu satu anak tersebut Ulang tahun kamu 16 Desember kan? Ujar Vicky kepada Dewi Persik Dewi Persik pun tampak kaget Karena pria yang dijuluki sang gladiator tersebut Mengetahui tanggal lahirnya Dengan lirik Dewi Persik berucap pada Rian Ibram Jika ia kini memiliki saingan Eh sayang kamu ada saingan loh Rian Ibram dengan muka nampak mahasis Menilai jika sosok Vicky Prasetyo Merupakan orang yang berbahaya Bahaya banget nih Vicky Lebih lanjut Vicky pun langsung menyebut dirinya Siap menjadi pria keempat yang akan mengisi hati Dewi Persik Terima kasih telah menonton!